yamaha mixing konsol mgp-12x nah ini ya servisannya ini mixer yamaha ini itu kata pemiliknya ya itu rusaknya berdengung dan seperti ada bau kosong seperti itu ya tapi setelah saya coba ya saya coba ternyata ini ada tombol pantom yang dinyalakan ya dinyalakan tokoh itu yang menyebabkan ya karena inputnya biasa berarti ada tambahan listriknya ya modelnya seperti ini untuk input sama micnya itu jadi satu seperti itu tapi ini setelah saya coba terus saya cek satu-satu ya ini nah disini udah saya kasih stiker disini keterangannya ya yang disini itu ternyata ngeprek-ngeprek nah yang channel ini beberapa tiga itu bapain pitar terus yang ini yang L mati terus yang ini mati sama sekali nah ini ya coba ya ini saya nyalakan saya nyalakan nah ini nah seperti ini ya nah ini kalau saya tekan ya kalau tidak saya tekan sama nggak bunyi sama sekali ya harusnya kan tidak ditekan ya kalau untuk musik ya untuk mic malah nggak bunyi ya coba ini normal yang sebelah ya sebelah normal terus yang ini mati yang sebelah kiri ini inputnya saya pulak-balik ya sama aja ya yang sebelah kanan yang kiri terus kalau yang sana ini dia tidak bunyi sama sekali ya ini saya kasih input signalnya bahkan disini nggak keluar sama sekali ya disini nah keluar sama sekali jadi kurang lebih rusaknya seperti itu ya seperti itu oke ini harus saya bongkar dulu protok ini lumayan skopnya banyak ya karena harus melepas panelnya ini ya jadi ini ribet harus ngepas semua knop-knopnya ini harus kita lepas keluarkan ya karena kalau nggak gitu nggak bisa susah bongkarnya jadi kalau nyerbis mixer itu kenapa angkosnya agak mahal ya dibandingkan servis-servis yang lain karena ya ini harus bongkarnya ya yang ribet tuh bongkarnya terus nyariknya kerusakannya itu biasanya bisa memakan waktu lama satu sampai dua hari dan biasanya perbaiki mungkin bisa dilihat di video saya sebelumnya ya oke saya blokodok oke ini sudah saya lepas ya saya bongkar ya seperti ini bisa kalian lihat ya seperti ini ini pernah di blokodok jadi ini bongkarnya lumayan susah ya bukan susah ya tapi harus ngepas semua ya kalau mixer memang seperti itu harus saya harus bongkar semua ya apalagi ini ya ini agak ribet bagian pada bawahnya harus melepas ini oke ya ini ternyata pernah di blokodok ya bisa kalian lihat di sini ini ada jemper 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 ya jadi di kakinya ya saplai kakinya ya ini harus di jemper ke plus ya lebih seperti itu ya ini nah kakinya yang putus jalurnya nah ini kalau dilihat di sini di sini itu memang kelihatannya pernah kena cairan ini sampai gosong ya tuh gosong seperti itu gosong ini juga seperti hokos-hokos ya pernah kena air ya kena air dan ini yang dicana mati tadi channel 8 juga seperti kena air ya lebih seperti itu ya nah ini yang kepala sebagian sini ya lihatannya kena airnya bagian sini juga itu potensio untuk ini ya lebih seperti itu ini juga ya nah oke ini saya upload kodok dulu ya ini jadi ini sudah saya kasih tanda juga ya dimana tadi yang bermasalah bermasalah agar mudah pengecekannya ya ini nanti saya skip skip aja karena kalau ngecek seperti ini ini prosesnya lama ya satu cana mati aja membutuhkan waktu lama apalagi ini ada tiga dengan kerusakan yang berbeda-beda seperti ini ngeprek yang ini L mati yang ini malah mati total seperti itu ya jadi ngeceknya itu yang yang ribet memakan waktu ya nanti jadi ini saya skip aja nanti kalau sudah sudah jadi akan saya infokan bagian mana yang bermasalah penyebabnya oke saya lanjut upload kodok dulu channel 3 nya sekarang kita coba di channel 3456 channel 6 nya ya di sini halnya mati sekarang kita coba 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 anda di kamar L nya ya channel 6 ya 56 PENTAHONI Oke nah nah sudah di sini Oke ini udah oke ya udah oke nah untuk yang ini cana yang sini ya ini cana 11 12 ya 11 12 nah ini tadi kan channel bukan 5 6 ya tapi channel 78 karena stereo ini yang channel 11 12 ya ternyata ini ya ini ada sebuah selector nah ini ya ternyata ini ada pilihan ya dia menggunakan USB atau inputnya ini ya channel 11 12 ya kemarin enggak bunyi disini gak kasih keterangati ternyata disini ada selectornya kita mau pakai input USB atau input yang di belakang sini ya ternyata ada suitenya cuma ini ya khusus untuk yang kanan kiri ini kita harus nah apa USB nya harus kita pasang dulu pasang dan disini juga di yang ngeras IC ya IC supply nya ini ya jadi harus dipasang dulu ya baru kita coba nanti saya pasang dulu semua ini baru nanti dicoba ya oke ini sudah jadi ini penyebabnya ya saya lepas dulu semua biar enak nanti penjelasannya ya biar enak penjelasannya saya taruh dulu ya oke oke saya lepas dulu agak ribet ya memperbaiki mixer seperti ini agak ribet eh ah ya seperti ini nah ini ya nah disini ini seperti penjelasan saya tadi 11 12 itu ternyata ada selectornya ya untuk USB nya ya yang ini ya ini ternyata ada satu buat jalur plus untuk IC nya itu putus ya putus nah ini kalau saya lepas ya jember nih saya jember ya ini kalau saya urutkan itu agak susah juga bisa kalian lihat disini saya kerok-kerok juga ya karena seperti apa berkarat gitu ya jalurnya bermasalah ya saya urutkan agak kesusahan jadi saya jember langsung aja ya lebih mudah ya lebih lebih mudah dalam nanti dalam pengecekannya seperti yang sebelah sini kan juga di jember-jember ya jember-jember mudah seperti itu nah ini ya nah ini eh kalau saya tes seperti ini ya tes seperti ini eh bisa kalian lihat disitu nah jarumnya ya dia bergerak ya mentok nah ini seperti ini eh bisa kalian lihat disitu nah jarumnya ya dia bergerak ya mentok ya ini juga nah ini coba saya putus dulu ya ini bisa lihat pas lalu ini kalau jembernya saya lepas lepas dulu ya eh saya lepas nah ini ya saya lepas dia tidak terhubung ya kaki delapannya nah itu ya jarumnya hanya bergerak segitu ya harusnya seperti ini nih tuh yang IC yang lain ya cuma IC yang ini aja ya yang gak bekerja ya yang bermasalah ya bisa ditinggal saya jember langsung aja ya jember langsung itu udah oke ya itu untuk channel yang kalian mati tadi ya masalah ya eh ini untuk channel tiga nya ya ini ya karena tiga ya yang tadi ngeber ngeber ya ini saya urutkan ya ini ini agak ngomor juga ya eh ini resistornya yang disini di outputnya ini IC nya saya cek bocor ya bocor karena bocor yang sebelah kaki pin satunya aja ya pin tujuhnya enggak bocor jadi kemungkinan IC nya enggak ada masalah jadi ya buka blok-bok aja bagian sekitar sini ya yang bocor cuma ya agak nganyol ke ya karena kalau kondisi terpasang ini dicek normal semua ya normal semua ya RR nya ini normal semua tapi setelah saya lepas cek ternyata putus ya ini ukuran R nya adalah 27 kilo ya 27 kilo jadi dia putus-putus sehingga ini pasti saya simpen dimana itu karena kecil banget ya kecil banget dilepas itu ya nah ini ya kini nih apa Oh ini mungkin Oh iya ini nah ini ya nah ini resistornya ini ini saya ada itu putus ya putus nah ini nilainya 27 kilo ya atau kalau disini tulisannya 273 273 eh kira 213 ya tapi nggak mungkin ya nilainya 27 kilo ya 27 kilo oke ini saya tinggal merapikan saya pasang dulu rapikan airnya ya di sini ya tertawa terus saya pasang lagi terus coba lagi ya terakhir untuk nyoba ininya ya yang channel 11-12 nya yang tadi ya Oke saya rapikan dulu ya jadi channel ini ya karena ini ya ada switch nya di sini ya nggak perhatian kenapa mati ya oke sudah clear ya yang ini ya ini sekarang kita coba yang ini ya nah yang sini berarti yang ini ya tuh yang sebelah ya nggak hidup ya ya sudah siap ya jadi kita lepas nah sekarang yang ini channel 3 nya ya channel 3 nya ya channel 3 sebelah sini nah ya ya kalau diawakan ngeprek ngeprek ya itu pun harus kayaknya ditingkatkan ya ini ini untuk mix ini ya dia baru berbunyi tapi ngeprek 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 disebabkan karena nah resistor yang putus ya saya ganti 27 kilo kalau yang sini tadi ada IC nya ya supply nya pas ngeprek 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 memperbaiki mixer ini saya biasanya bisa satu hari ya dalam latihan satu hari hari ini dan besoknya itu baru selesai seperti ini ya satu hari atau bisa disebut dua hari ya kemarin saya kerjakan sama hari ini jadi agak lama ya kalau ngeceki gini karena harus satu-satu ya ngecekinya step by step nggak bunyi itu bagian mana yang bermasalah seperti yang saya sebut biasanya saya di bagian inputnya dulu saya cek baru sampai ke outputnya ya atau bisa juga dari output itu didudut ya dudut terus di cek sampai bagian mana dia nggak bunyi bisa juga seperti itu oke mungkin sampai disini dulu kalau ada pertanyaan silakan terus di kolom komentar jangan lupa like videonya bisa juga biar bermanfaat sampai ketemu di servisan selanjutnya ya salam obrol